Halo Assalamualaikum Mamsun dan teman-teman semua Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Bahagia dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Nah video ini tuh aku buat di tanggal 1 Februari 2023 Bertepatan dengan hari pernikahan kita Aku dan pas suami yang ke 20 tahun Jadi tadi subuh tuh aku bangun tidur Dan begitu buka pintu di ruang makan itu udah ada Bunga selangkaian bunga yang cantik banget ini Jadi suami ngasih kejutan dengan bunga yang cantik ini ya teman-teman Aku happy banget seneng banget Karena alhamdulillah dari awal kita married sampai dengan ke ulang tahun pernikahan yang ke 20 tahun ini Bagi aku pas suami tetap menjadi iman yang baik Untuk aku dan keluarga dan juga tetap romantis Alhamdulillah Jadi ceritanya dari tadi subuh itu Begitu aku bangun tidur Terus buka pintu kamar Nah di depan pintu kamar itu udah langsung terpajang Rangkaian bunga yang cantik banget ini Yang udah disiapin sama pak suami Jadi aku tadi pagi tuh baru bener terharu ya teman-teman Ternyata pernikahan kita tuh udah sampai ke yang 20 tahun Alhamdulillah Dan ini aku lagi pindahin rangkaian bunganya itu dari ruang tamu Jadi tadi aku apa pindahin ke ruang tamu Tapi kayaknya kurang pas posisinya Soalnya kan ruang tamu juga kecil Jadi ini aku pindahin ke ruang makan Ya maklum lah rumahnya kan kecil ya teman-teman Jadi aku harus cari posisi yang pas untuk naruh bunga ini Nah jadi untuk sementara Aku taruh bunganya ini di pojokan dekat TV ini Dan ini tuh saran dari tukang bunganya Supaya bunganya itu tetap awet dan tahan lama Jadi gak cepat layu Kita harus rajin setiap hari tuh semprot-semprot Si bunganya itu dengan air bersih Dan lanjut ini aku mau sharing kegiatan aku di sore hari Ini tuh sekitar jam 4 sore Jadi setelah soat asal ya teman-teman Ini langsung aku mau masak Masak apa makanan kesukaan pak suami Nah jadi tadi pagi tuh aku udah belanja ke pasar Beli bahan-bahan untuk masak di sore hari ini Tapi tadi aku gak record ya teman-teman Kegiatan aku di pasar Jadi hari ini tuh aku mau masak Soap iga sapi kesukaan pak suami Dan udah aku siapin untuk bahan-bahannya Itu ada bawang putih, bawang merah Terus ada kayu manis Dan juga biji pala yang udah aku parut Terus wortelnya juga udah aku potong-potong Sedangkan daging iganya tuh udah aku rebus Udah aku masak tadi pagi sampai empuk Jadi sore ini tuh aku tinggal simple aja gitu Masak kayak tinggal cemplung-cemplungin aja Nah yang pertama ini aku mau blender dulu si bawang putih-bawang merahnya Karena memang aku tuh gak pernah nyetok bumbu dapur yang udah di blender gitu ya teman-teman Jadi aku ngeblendnya tuh mendadak aja Oh ya teman-teman bunda-bunda siapa yang suka masak sore nih Kalau aku sih tergantung moodnya Kadang pagi hari, kadang sore Tapi lebih seringnya tuh sore ya teman-teman Karena pas suami itu kan datangnya tuh sekitar habis maghrib Setengah tujuhan sampai jam tujuhan gitu Jadi aku lebih suka masak itu mendadak Nah ini dia daging sapi iga yang udah aku rebus tadi pagi Ini tuh udah empuk Jadi nanti tinggal aku kasih bumbu-bumbunya Nah lanjut sekarang aku mau tumis dulu bawang putih dan bawang merah yang udah aku blend tadi Yang udah dihalusin Terus aku masukin juga biji pala yang udah aku parut tadi Kalau untuk rempah-rempahnya menurut aku sih tergantung selera ya teman-teman Jadi kalau aku tuh cuma pakai biji pala, lada bubuk dan juga kayu manis Nah kan ada juga tuh yang pakai cengkeh ataupun kapulaga gitu ya Nah karena pas suami itu gak terlalu suka rempah-rempah yang menyengat Jadi cuma aku masukin yang aku anggap perlu aja Gak terlalu banyak macemnya Nah tadi aku udah masukin apa kayu manis Itu gak terlalu banyak juga kayu manisnya Terus aku juga masukin roiko dan juga lada bubuk Dan lanjut aku masukin juga wortel yang udah aku rebus sebelumnya teman-teman Ini udah setengah mateng wortelnya Jadi sengaja wortelnya itu aku rebus dulu setengah mateng Dan masukin itu belakangan Supaya nanti itu gak hancur gitu gak terlalu empuk Dan yang terakhir gak lupa aku tambahin tomat dan juga daun bawang Dan ini sop iganya udah jadi Pak suami juga udah pulang ya teman-teman Dianya sekarang lagi mandi Nah sekarang aku mau langsung sajiin aja ke piring saji Nah jadi memang masakan kesukaan pak suami itu sop iga ya teman-teman Cuman karena kita memang udah lumayan berumur Jadi aku gak terlalu sering masak dari olahan daging sapi ya teman-teman Karena kan kolesterol itu lumayan tinggi Jadi kita agak-agak membatasi Nah ini gak lupa juga aku kasih bawang gorengnya Dan aku juga tadi udah bikin sambal ijo Karena kurang mantep kalau sop iga itu gak pedes gitu Terus aku juga ini udah goreng perkedel kentang Tapi gak aku record ya teman-teman Nah kalau untuk perkedel kentang ini Aku selalu stok di kulkas Jadi ini simple tinggal digoreng aja Dan untuk lengkap sop iganya Ini aku iris-iris jeruk nipis Nah kalau selera akur Sop iga itu enaknya pakai jeruk nipis dan juga sambal ya teman-teman Jadi rasanya tuh asem-asem pedes seger gitu Dan yang terakhir aku juga kasih emping supaya rasanya lebih mantap lagi Nah kalau untuk pak suami empingnya tuh dia sukanya ditaburin di sop iganya kayak gini Jadi tekstur empingnya tuh basah gitu Alhamdulillah masakan kesukaan pas suami udah siap Oke teman-teman sekian dulu video aku kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin aku sampai ke menit terakhir Sampai jumpa lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax